Selamat datang dan mendengarkan audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotune dengan novel yang berjudul Pengantin yang ditukar, karya autor Zenitawati dengan pengisi suara rumi, Maduho. Selamat mendengarkan. Keesokan harinya, Ziko menepati janjinya. Sekarang Reza tengah berhadapan dengan Madunya, yaitu Giska, gadis belia yang telah merebut suaminya. Giska tampak takut saat melihat Reza yang menatapnya dengan tatapan menusuk. Dia bersembunyi di balik lengan suaminya. Sudahlah sayang, jangan takut, dia tidak akan melakukan apapun padamu, ucap Ziko. Giska kembali ke posisi awal dan kembali bersitatap dengan Reza. Reza, kenalkan, ini Giska. Giska, kenalkan, ini Reza. Ziko memperkenalkan masing-masing istrinya. Reza masih menatap tajam dan membuat Giska semakin takut. Dapat dari mana keunitas seperti ini? Tanya Reza sambil memandang rendah pada Giska. Jika dilihat dengan detail, Giska ini sepertinya gadis desa yang masih polos dan tidak tahu apa-apa. Kini Reza menyadari kalau Ziko memiliki gadis ini karena masih perawan. Jaga bicaramu. Kau ingatkan apa yang aku katakan padamu semalam? Reza menatap tajam. Sayang, sekarang aku akan mengantarmu ke kamar barumu, yaitu kamar kita. Ziko mengubingnya menuju kamar utama rumah itu yang merupakan kamarnya dan Reza. Reza yang melihat hijau langsung mengampiri mereka. Aku bisa mentoleransi soal dia tinggal di sini. Tapi kenapa kau malah memberinya kamar kita? Kamar kita? Maksudmu kamar kami? Tanya Ziko. Apa maksudmu? Tanya Reza. Mulai sekarang, kamar ini menjadi kamar kami. Kau tidurlah di kamar sebelah. Ambil semua barang-barangmu dan pindah ke kamar sebelah. Ujar Ziko. Apa? Mata Reza berkaca-kaca. Mendengar ucapan Ziko. Tinggal sekali Jiko mengusirnya dari kamar yang seharusnya menjadi kamarnya. Kamar seorang itrisa yang diakui negara. Kau tidak dengar. Giska butuh kamar yang luas dan nyaman. Dan kamar inilah yang cocok untuknya. Saud Ziko, Reza menumpahkan air matanya yang sejak tadi tertahan. Dengan langkah yang berat, dia masuk ke kamar dan mengumuti semua barang miliknya. Lalu memindahkannya ke kamar sebelah yang ukurannya lebih kecil dari kamar utama. Malam harinya, saat makan malam, Reza kembali sakit melihat kemesraan Ziko yang menguapi Giska dengan penuh asis sayang. Giska tampak malu-malu menerima suapan demi suapan dari Ziko. Mas, sudah biar aku saja. Kasian, Pak Reza. Ucap Giska sambil mendorong sendok berisi makanan yang akan Ziko suapkan padanya. Sayang, kau kan sedang hamil. Jadi kau harus aku perhatikan terus. Untuk apa memikirkan orang lain? Yang penting jangan bagi kita sehat. Ucap Ziko. Giska hanya bisa menganggup pasrah. Dia menerima semua suapan dari Ziko. Sedangkan Reza hanya bisa tersenyum melihat nasibnya. Ini yang membanding terbalik dengan sebelumnya. Padahal dulu Ziko sangat dicintainya. Namun sekarang sikap Ziko berubah 180 derajat. Selesai makan. Mulai sekarang kita bagi waktu. Senin sampai Jumat, aku bersama Giska. Sabtu dan Minggu aku bersamamu. Jelas Ziko ingin rasanya Reza melendet. Namun semua itu hanya akan menjadi sia-sia. Dengan langkah yang semakin berat, Reza menapaki anak tangga menuju kamarnya. Kini dia merasa terjebak dalam penikahannya sendiri. Baru bisa-bisa, persetahan pun sakit. Suatu hal yang kini dia tahu bahwa kebahagiaan tidak akan bertahan selamanya. Jika disadari kecurangan dan pengkhianatan. Bermaksud ingin melancurkan kakaknya. Kini hidupnya malah hancur berantakan. Memiliki suami yang haus ranjang dan kini malah mencampakannya. Seperti sampah bau yang tak berguna. Tiba-tiba Reza mengingat sesuatu. Kenapa tidak terpikirkan olehku? Jika aku tidak bisa mengatasi Ziko, aku minta bantuan ayah mertua saja. Reza mengambil poselnya dan menelpon ayah mertuannya. Halo? Tuh dengar suauhan dari sebelah telepon. Halo ayah? Apa kabar? Maaf aku mengganggu. Apakah ayah bisa membantuku? Ada apa Reza? Ziko, diam-diam tengah menikah lagi ya. Oh soal itu. Ziko udah cerita padamu ya? Reza, kau ikhlaskan saja. Ziko memang begitu. Dia tidak akan puas dengan satu wanita saja. Maka yang disambar mentiris saat Reza mendengar penunturan ayah mertuanya. Tapi ayah, dia sudah berlaku tidak adil padaku. Kau sabar saja ya. Dia melakukan apa yang tidak dia sukai. Dia juga menggantung badannya. Reza tidak bisa berbicara apa-apa lagi. Dia langsung menutup telakonya. Dasar, berseh. Seh, ayah dan anak semua aja. Aku benci kalian. Dia Reza dengan isteri. Sementara itu, sudah sayang? Tanya seorang wanita yang masih menunggu Zen atau ayah Ziko di atas ranjang tanpa bermusana. Sudah, maaf ya. Ada gangguan. Ayo kita lanjutkan. Zen mengambili wanita yang masih berumur 18 tahun itu. Dia adalah seorang PSK yang disewa Zen untuk menemani malam ini. Zen dan gadis itu pun melanjutkan adegan panas yang sempat tertulah karena telak menari Reza. Sifat juga ternyata menurun dari ayahnya sendiri. Ayahnya tidak pernah puas dengan satu wanita. Bahkan kematian istrinya karena sakit, akibat seru setelah mengalami siksaan batin seperti yang dialami Reza. Zen sering membawa selirinya ke rumah, bahkan dia pernah berhubungan intim di semarah istrinya yang sedang sakit seru. Memang, buah jatuh tak jauh dari bawahnya. Terima kasih.